Baik Buya, sambil menunggu penelepon yang masuk, kami akan membacakan pertanyaan yang datangnya dari media sosial. Baik Buya, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamba Allah dari Kalsal Tarjun. Saya mau bertanya Buya. Bagaimana zakatnya masjid yang punya sawah? Apakah dibebankan ke penggarap atau bagaimana Buya? Syukuran jawabannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta yang dimiliki oleh sesuatu yang tidak tertentu. Seperti masjid atau wakaf-wakaf tertentu. Maka harta tersebut tidak wajib dizakati. Ada orang memberikan hibah ke masjid emas. Lima kilo. Tidak wajib dizakati. Karena masjid adalah bukan tertentu. Kecuali emas diberikan kepada orang per orang. Nah. Jadi harus orang tertentu. Fulan, fulan, fulan. Tapi nanti ada seolah-olah tidak tertentu, tapi tertentu. Maksudnya orangnya ditentukan. Kalau masjid siapa? Masjid itu untuk umat semuanya. Sama misalnya adalah saya mewakafkan sawah ini untuk fakir miskin. Mungkin banyak. Tidak wajib dizakati. Karena banyak. Tidak ditentukan orangnya. Tapi kalau fulan, zayat, ahmad, ali, umar. Tapi nanti ada namanya. Atau syahsyah etibariah istilahnya apa ya. Syahsyah etibariah itu. Tertentu tapi dalam bentuk kayak semacam perusahaan. Nah. Kalau masjidnya punya perusahaan, berarti zakatnya menjakati perusahaannya, bukan masjidnya. Perusahaan punya perusahaan tertentu. Masjid berkembang. Ternyata ada orang mewakafkan perusahaan. Membuat seperusahaan untuk masjid. Maka pengembangan perusahaan yang namanya syahsyah etibariah. Atau yang seringnya ya. Etibariah itu apa? Memang tidak ada orangnya. Tapi dia punya. Tertentu dia bisa berkembang. Punya sawah, punya ini dan sebagainya. Baru itu di zakati itunya. Tapi kalau memang ini adalah harta yang dimiliki oleh masjid. Tidak wajib di zakati. Lalu bagaimana dengan sawah yang digarap oleh orang tersebut? Maka bagi pengurus masjid harus hati-hati begini. Ada caranya adalah suruh sewa saja. Kalau sewa yang menyewa nanti wajib membayar zakat. Atau suruh orang ngerjakan dibayar saja orang itu. Jadi orang mengerjakan suruh dibayar per hari-harinya berapa. Tapi tidak bisa. Tidak begitu. Biasanya begitu. Dia menggarap. Dia menggarap. Lalu paruhan hasilnya. Separuh untuk masjid, separuh untuk dia. Oke. Yang untuk masjid tidak wajib zakat. Karena wajib tidak wajib. Tapi bagian dia Anda wajib di zakati. Kalau memang sisanya untuk dia adalah menuhi ini sob. Karena dia pribadi. Makanya kalau orang nyewa sawah sekalipun. Kita menggarap. Biarpun bukan sawah kita. Nyewa sawah lalu digarap jadi pertanian. Maka wajib di zakati. Asalkan pribadi. Saya nyewa. Seperti itu. Jadi. Maka langkah indahnya. Biar tidak membebani. Karena kadang-kadang orang tidak mengerti. Kalau dia wajib zakat. Maka paling enak adalah. Anda kerja. Saya bayar. Anda kerja. Saya bayar. Atau bayarannya adalah. Misalnya. Jadi bayar per bulan. Atau. Anda menyewa sawah. Anda menyewa sawah ini selesai. Baru nanti urusan Anda. Berarti Anda yang mengerjakan sawah. Anda wajib mengeluarkan zakat. Karena Anda menyewa sawah ini. Duitnya masuk ke masjid. Seperti itu. Tapi kalau memang dikerjakan. Dikerjakan orang. Sawahnya berpuluh-puluh hektare. Orang yang bekerja di situ. Ada orang bercocok. Tanam di situ. Kerja. Mereka kita bayari semuanya. Maka penghasilannya nanti tidak wajib mengeluarkan zakat. Maka dikatakan lembaran ulama. Disepakati yang demikian itu. Karena. Sawah tersebut. Bukan miliknya orang per orang. Akan tapi miliknya masjid. Seperti itu. Semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan dalam membayar zakat. Allah mengampuni. Dan semoga Allah SWT. Memberikan kepada kita kejujuran. Dalam urusan zakat. Jangan sampai. Tidak berhadirman zakat. Ngaku-ngaku. Berhadirman zakat. Yang wajib zakat. Tidak membayar zakat. Atau yang membagi zakat dengan cara yang salah. Itu semua dosa. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah SWT. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.